Halo teman-teman semua, masih bersama saya Abdul Rahman Riyadi di channel Autos Faction Channel yang membahas tentang video otomotif Toyota Mari ikuti saya untuk melakukan proses update software audio pada Toyota Yaris GR tahun 2022 Nah disini saya akan memberikan apa sih tujuan untuk melakukan update software dan bagaimana caranya apa yang harus kalian lakukan, nah simak terus channel ini sebelum menonton pastikan jangan lupa like, share, dan subscribe check it out Oke teman-teman semua terima kasih masih stay di channel ini, jadi kali ini ikutin saya yuk untuk melakukan proses update software pada Toyota Yaris GR yang tahun 2021 seperti ini teman-teman semua Nah ini interiornya modelnya seperti ini ya, lalu untuk audio nya juga seperti ini Nah disini untuk update software ini dilakukan untuk menambah fitur ya, fitur apa sih? Nah untuk fiturnya itu yaitu Apple CarPlay dan Android Auto ya teman-teman ya Sebelumnya kita lihat dulu informasi softwarenya saat ini terpasang berapa Disini bisa kita lihat bahwa versi perangkat lunaknya itu ada di 3.1 ya teman-teman ya Ini 3.1.0 ya teman-teman ya Yang dimana memang belum dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay Selain untuk menambah fitur 2 itu Update software ini juga bisa dilakukan untuk yang pertama untuk mempercepat kinerja dari CPU nya si audio ini teman-teman semua ya Terus bisa menghapus bug dan charge Dan juga untuk meningkatkan performa tentunya di audio nya tersebut Lalu disini sudah saya siapkan file untuk update nya teman-teman ya Jadi tinggal di colokin saja Kira-kira bagaimana sih caranya atau flow prosesnya kalau kalian ingin melakukan update software ya teman-teman ya Nanti lagi saya jelaskan Oke disini ada pop up tersedia pemberian versi baru ya Dari versi 3.1 menjadi versi 3.5 ya Oke kita perbarui Nah berbicara bagaimana sih flow proses Bagi cara kita minta update software Kalian hanya perlu datang ke dealer Toyota terdekat dari rumah kalian teman-teman semua Dimana aja bisa ya teman-teman ya Nah apakah ada biaya untuk tahun yang dibawah 3 tahun Contohnya nih dari sekarang 2024 sekarang ya Batas minimal 3 tahun itu 2021 Nah itu tidak ada biaya teman-teman semua Karena masih di cover garansi ya Tapi kalau untuk mobil kalian yang sudah out of warranty atau out of garansi Atau lebih dari 3 tahun Kalian akan kena biaya Nah berapa biayanya itu kalian bisa koordinasi dengan dealer dulu ya teman-teman ya Kalau ini mobil ini tahun 2022 Jadi masih ter cover garansi nih Sehingga memang proses update software ini Masih tidak ada biaya Apakah mobil semua Sebelum lanjut ke video Disini saya informasikan Kalau kalian ingin membeli mobil Toyota Bisa kontak admin ya Kami melayani pembelian mobil Toyota juga Lalu kalau kalian ingin melakukan test drive juga Disini kami menyediakan berbagai macam mobil ya Ada Toyota Innovazenic Veloz dan Agia Ada juga Yaris Cross ya teman-teman ya Oke kapan lagi untuk test drive Silahkan langsung ke capang ya teman-teman Semuanya yang masuk ke dealer itu di update Enggak teman-teman ya Jadi untuk update ini itu Melalui permintaan dari si pelanggan sendiri Jadi kalau pelanggannya tidak meminta ya Kami tidak akan mengupgrade Karena akan berubah nanti ya Ketika tampilannya ada Android Auto, Apple CarPlay Itu takutnya customernya bingung loh kok Berubah tampilannya gitu Jadi kita benar-benar pure dari permintaan pelanggan ya Oke ini lagi proses verifikasi paket pembaruan Dealer teman-teman semua Nah bagaimana kalau rumahnya yang jauh dari dealer teman-teman semua Untuk yang jauh dari dealer Toyota Kalian bisa konsultasi dulu dengan saya Nanti saya akan cantumkan nomor saya di Deskripsi ya teman-teman ya Nanti saya akan kasih solusi Bisa dari Pemberian Softwarenya Ataupun Mungkin ada Toyota Home Service yang akan ke rumah kalian Jadi Mudah lah nanti bisa dilakukan Solusi lah nanti ya Nah seperti ini Waktunya berapa lama Untuk proses update software Kalau untuk waktunya teman-teman semua Dari mulai kalian diterima Oleh SA Lalu Dilakukan pembaruan Sampai hingga Pengecekan akhir Dan cuci Itu bisa sampai sekitar 1-2 jam teman-teman ya Tapi kalau untuk proses update nya saja Ini bisa hanya Sekitar 15-20 menit aja Malah nggak nyampe ya 15 menit ya Gitu teman-teman semua Untuk yang bisa di upgrade ini adalah Audio tipe Garmin teman-teman semua Yang modelnya seperti ini Untuk diaris ya Ada beberapa mobil yang bisa di upgrade seperti Innova Venturer Innova V Terus Rush G Rush GR Lalu di Yaris ini Corolla Vios pun juga bisa teman-teman semua ya Di Fortuner pun juga bisa Oke Sambil kita nunggu ini selesai Saya akan skip dulu ya Oke Ini proses update nya sudah selesai Ini lagi proses Booting ya Kayak HP itu kayak baru di reset gitu Karena ini GR Berarti dia dapat varian GR Untuk mobil yang belum GR bisa atau nggak bisa teman-teman ya Jadi kalau mobil kalian bukan GR Lalu di upgrade ini bisa jadi GR Sebentar 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 Kalau habis update Pasti dia agak sedikit lama ya Karena dia proses Pembaruan perangkat lunaknya ya Oke ini sudah selesai Kita lihat dulu Kita oke kan Tutup Oke Pembaruan berhasil Nah Seperti inilah Tampilan depan Kalau Sudah di update ya Jadi ada Menu Apple CarPlay Dan Android Auto Jadi ini menu baru yang Ada ketika Perangkat update software ya Ini harus Dihubungkan dengan Telepon genggam kalian ya Oke Lalu kita lihat dulu Pengaturannya Kita lihat aplikasinya Informasi perangkat lunaknya Disini naik menjadi 3.50 Yang tadi awalnya 31 ya Oke Nah Oke teman-teman semua Sekian video dari saya Terkait update software Di Toyota Yaris Tahun 2021 Yang GR ini teman-teman ya Untuk kalian ingin Samaan dengan Yaris ini Kalian bisa Ke dealer terdekat Di cabang kalian Untuk kalian bisa Konsultasi dulu Dengan saya Nanti saya akan Kasih Winning solution Atau solusi yang terbaik Lapat kalian semua Oke Terima kasih Sudah menonton video ini Salam otomotif Salam auto inspection Sampai jumpa Di video saya berikutnya Tadah Sampai jumpa